Pemirsa Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Doni Monado, meminta masyarakat untuk membantu berperan aktif dalam memutus penularan virus corona di lingkungannya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk meningankan beban sejumlah tenaga medis rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan lainnya. Dari hasil survei, sejumlah lembaga angka kepatuan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari masih di bawah angka 50%. Padahal selama ini pemerintah telah gencar melakukan kampanye kepada masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk penggunaan masker di masa pandemi agar terhindar dari paparan COVID-19. Selain meringankan beban tenaga medis, Doni meminta masyarakat untuk membantu berperan aktif dalam memutus penularan virus corona di lingkungannya masing-masing. Penting bagi kita semua untuk setiap hari mengingatkan sosial kita agar patuh kepada protokol kesehatan. Bahkan kalau perlu, setiap orang harus bisa mempengaruhi dua orang terdekat di sekitarnya. Keluarganya, tetangganya, teman-temannya, orang di sekitar perkantoran, dan komunitas lainnya. Kalau setiap orang, setiap hari mampu mempengaruhi dua orang saja, maka kita akan bisa meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Khususnya menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga sering mencuci tangan dengan menggunakan.